Pemirsa euforia, kenormalan baru sangat terasa di tengah masyarakat usai 3 bulan menjalani pembatasan sosial berskala besar. Gunamu kembali mengajak masyarakat untuk tetap waspada. Komunitas Otomotif di Bekasi, Jawa Barat mengkampanyekan lawan COVID-19 dengan tidak lupa menerapkan protokol kesehatan. Kampanye ini dilakukan dengan pembagian seribu masker. Inilah aksi kampanye mengajak lawan COVID-19 yang dilakukan oleh para pemuda anggota komunitas otomotif. Aksi ajakan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan digelar di ruas jalan Raya Perwira, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Poster-poster perlawanan terhadap COVID dan himbawan bermasker dibentangkan para anggota komunitas di ruas jalan yang cukup badat ini. Masih banyak terlihat sebagian masyarakat dan pengendara yang mulai lengah dengan tak bermasker. Selain mengampanyekan sekaligus mengingatkan untuk menjaga kesehatan, dalam aksi ini para anggota komunitas otomotif Kalsik, Bekasi, Raya juga membagikan masker secara cuma-cuma. Masyarakat yang melintas tak bermasker pun diberhentikan dan dibagikan masker, kemudian diminta untuk langsung memakainya. Kebetulan agendanya itu gebuk, itu galkan seribu masker. Kita coba untuk memberikan suatu informasi bahwa pentingnya menggunakan masker di saat masa pandemi COVID-19 ini. Dan kita lihat bahwa banyak masyarakat yang saat ini lupa menggunakan masker. Tidak hanya menggunakan masker, juga kita mengamanyakan gunakan masker dan hand sanitizer. Saat ini kegiatan kita adalah First Anniversary Kalsik, Chapter Bekasi, Raya sekaligus hari ulang tahun bayangkala yang ke-74 bersama Polis Metropolita Bekasi dan Polis Bekasi Utara. Diketahui hingga saat ini sebaran COVID-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan pasca penerapan era kenormalan baru. Banyak klaster-klaster baru bermunculan dan pertambahan orang yang dinyatakan positif meningkat secara nasional. Para anggota komunitas otomotif ini pun turut terjun mengingatkan masyarakat untuk tetap bermasker saat di luar rumah. Kurang lebih seribu masker kain dibagikan kepada para pengendara. Diharapkan masyarakat tetap waspada dan selalu mentaati protokol kesehatan yang telah digaungkan pemerintah. Dari Bekasi Jawa Barat, Aririduan Nusantara TV melaporkan.